Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali di channel youtube belgamid Channel yang akan memberikan tutorial atau cara tips dan trik Cara mengukir sandal jepit dan juga cara membuat sandal jepit tanpa bahkan menggambar Untuk video kita kali ini kita akan memberikan Bagaimana teman-teman yang akan menikmati Bisa membuat sandal ukir yang hasilnya itu halus dan rapi Selengkapnya simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel youtube belgamid Oke langsung saja teman-teman Ini ada sandal jepit swallow yang sudah kita buat polanya Dan ini yang sudah jadi Ini hasil ukirannya Bagaimana teman-teman bisa membuat sandal ukir Yang mudah cara mengukirnya itu mudah dan hasilnya halus dan rapi Kita berikan tutorialnya atau caranya Bagaimana teman-teman bisa mudah membuat dan mengukir sandal jepit Ini yang sudah kita sayat atau kita potong polanya Usahakan teman-teman saat memotong itu warna putihnya itu harus terpotong semuanya Usahakan cutter itu selalu tajam Untuk langkah yang pertama teman-teman potong atau kita mulai dari bagian bawah Itu lebih mudah Seperti ini teman-teman Potong bagian pola dari yang paling bawah Kemudian teman-teman bisa menggunakan pinset Atau langsung pakai kuku Kalau saya lebih nyaman langsung pakai kuku seperti ini Langsung saja teman-teman tarik perlahan Sembari teman-teman sayat Usahakan warna putih seperti ini Ini warna putih ini harus terbuang Atau ikut terpotong Nanti jika tidak terpotong atau terbuang itu Akan membuat sandal ukirnya itu terlihat banyak bercak-bercak putih Dan sehingga itu sandalnya itu kurang rapi Kurang bagus Terlihat tidak helis Seperti itu teman-teman Jadi kita tarik perlahan Saat menari itu jangan terlalu kencang Nanti akan rusak sandalnya itu Atau terputus Akan mempersulit kita Saat mengukir sandal jepitnya Seperti ini Usahakan cutter selalu tajam Jika sudah tumbul teman-teman bisa memotongnya Memakai alat seperti tang dan alat sejenisnya Itu ada bagian dari cutter yang ada garis-garisnya itu Nanti teman-teman potong pakai tang Seperti itu teman-teman Usahakan saat menyayat atau mengukir itu Searah jangan dibolak-balik Nanti hasilnya tidak rapi Seperti ini teman-teman mudah sekali Selesai menonton video ini Pasti teman-teman langsung bisa mengukir Sandal jepit yang hasilnya itu halus dan rapi Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai Agar teman-teman bisa lebih mudah Lebih cepat saat mengukir sandal jepit Seperti ini teman-teman Jangan lupa untuk share dan subscribe Channel youtube belgamid Dan jangan lupa klik notifikasi tanda lonceng Agar teman-teman bisa update terbaru Dari video-video kami Oke terima kasih teman-teman Selamat menonton Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton